Intro Yang pertama adalah Learn before earn Kita harus bisa memperbesar kapasitas kita dulu, belajar Baru nanti kita akan menghasilkan hal yang jauh lebih banyak Di usia kamu yang masih muda, 20an Begitu kamu lulus, pasti pengennya nyari kerjaan Banyak mungkin tawaran pekerjaan Nah, dari segitu banyak pilihan Apa sih yang harus kamu pilih? Nah, buat saya, saya punya prinsip Saya akan mencari bukan yang gajinya paling besar atau uangnya paling banyak Tapi saya cari tempat di mana saya bisa belajar paling banyak Dan mengembangkan diri saya sebanyak-banyak Saya akan cari kesempatan di mana saya akan mendapatkan banyak pengalaman dan banyak pembelajaran Kalau kita menginvestasikan waktu untuk memperbesar kapasitas diri kita Hasilnya juga akan berlipat-lipat ganda di kemudian hari Prinsip yang kedua, plan before spend Jadi ketika kamu sudah mendapatkan pekerjaan pertama Jangan sampai semua uangnya langsung dihabiskan begitu saja Ingat apa yang kamu lakukan saat ini itu penting untuk masa depan Jadi keputusan kamu untuk menghabiskan dan mefoy-foykan uang kamu sekarang Itu efeknya bukan sekarang Efeknya tahun depan, 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang Coba ingat deh, masa-masa ketika kamu kuliah dulu Ketika kamu hidup sebagai seorang mahasiswa Ingat gak sih, kamu juga bisa kok bertahan hidup ngirit-ngirit Kamu bisa juga kok bertahan hidup hemat-hemat Nah jadi plan before you spend Menurut saya itu sangat wise Khususnya untuk masa-masa muda seperti sekarang ini Dan kalau saya saja bisa Saya yakin, seyakin-yakinnya Kamu pun juga pasti bisa sukses di usia muda Asalkan kamu menjalani prinsip tersebut Oke?